Lagu Superman Is Dead yang berjudul Sunset di Tanah Anarki pernah menjadi bahan perseteruan antara SID dengan beberapa penyanyi Indonesia, termasuk penyanyi dangdut Via Valen. Sebab Via Valen menyanyikan lagu SID itu dengan irama koplo di atas panggung. Dramar Superman Is Dead Jering pun tidak terima ketika lagu Sunset di Tanah Anarki dinyanyikan Via Valen dalam konser musik ataupun festival musik. Jering SID menganggap lagu ciptaannya itu sudah direndahkan karena dinyanyikan dengan irama koplo. Padahal Jering SID merasa lagu Sunset di Tanah Anarki mempunyai makna yang sangat dalam. Dalam pernyataan resminya di akun Instagram pribadinya, drummer Superman Is Dead itu menganggap lagu Sunset di Tanah Anarki mempunyai pesan yang besar dan sangat humanis. Jering SID juga menyebut lirik dan video klip lagu tersebut sangat literal. Salah satu drummer terbaik Indonesia itu juga tidak terima ketika lagu Sunset di Tanah Anarki dinyanyikan dengan cara sembarangan. Jering SID bahkan menyebut Via Valen hanya mengejar popularitas semata. Hal itu menurut Jering SID sangat menjijikan dan manipulatif. Secara keseluruhan, Jering menyebut hampir semua lagu di dalam album Superman Is Dead ke-8 mempunyai tema serupa. Menurut dia, dirinya bersama Bobby SID dan Eka SID memotret berbagai permasalahan kronis yang masih terjadi di Bali. Salah satu drummer terbaik Indonesia itu menyebut dirinya merasa sangat muak karena masyarakat di Bali terus-menerus ditipu. Jering SID tidak hanya berkaca dari gerakan tolak reklamasi yang sempat masif di Bali. Menurut Jering, permasalahan yang terjadi lebih dari itu. Drummer Superman Is Dead itu menganggap ada penguasa yang datang dengan kedok pengembangan pariwisata dan ekonomi di Bali. Namun, Jering SID menganggap masyarakat Bali terus diperah seperti sapi dan dijadikan budak di tanah kelahiran sendiri. Bahkan, drummer grup band punk rock tersebut menilai anggapan yang menyebut gerakan penguasa itu demi kemajuan ternyata justru merupakan sebuah kemunduran bagi dirinya. Jering SID pun menyatakan dirinya dan kawan-kawannya ingin melawan penguasa yang menghancurkan keindahan pulau Bali. Nah, kalau menurut pandangan kalian, apakah marwah lagu Sunset di Tanah Anarki milik Superman Is Dead sudah hilang jika dinyanyikan dengan cara koplo? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Keresuhan Musik agar kedepannya kualitasnya semakin baik lagi ya. Terima kasih telah menonton!